KABAR TAK MENGENAKAN Momen sang anak yang terbaring lemah menjalani isolasi mandiri Lantas seperti apa cerita lengkap Hanung Bramantio tentang KABAR yang kembali jatuh sakit Dan benarkah pula sakit yang diderita KABAR kali ini lantaran ditularkan oleh temannya di sekolah Terima kasih telah menonton! 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 Yang terserang penyakit gondongan membuatnya harus beristirahat dan harus menjalani isolasi agar tidak menular. Itu sebabnya Zazki Adyameka dan sang suami dibuat cemas atas penyakit gondongan yang diderita anak ketiganya itu. Seperti diketahui penyakit gondongan yang kerap menyerang anak-anak melalui peradangan kelenjar ludah di bagian samping wajah merupakan penyakit yang cukup berbahaya. Terlebih penyakit yang disebabkan virus itu dapat menular dengan cepat terutama pada anak-anak. Menelisik lebih jauh lagi tentang penyakit gondongan seperti apa penjelasan dokter terkait penyakit tersebut. Ini untuk penyakit gondongan atau biasa kalau di medis itu disebut dengan mumps atau parotitis. Itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menular. Nah, virusnya itu disebut dengan paramyxovirus, di mana virus itu akan menyerang kelenjar ludah atau parotitis seseorang. Di mana kelenjar ludah itu sendiri berada di sisi kiri dan sisi kanan kita. Nah, untuk virus itu, itu mayoritas menyerang anak-anak yang usia 5-10 tahun. Terutama bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi MMR atau mumps dan rubella. Nah, oke. Untuk virus sendiri, itu biasanya pada anak-anak itu paling sering menyebabkan gejalanya itu seperti demam tinggi. Demam tinggi itu beriksa di sekitar di atas 39 derajat celcius. Itu disertai bengkak di sisi kanan si anak yang menderita atau malah kedua-duanya. Nah, pada saat apakah berbahaya, tentu saja berbahaya. Terutama apabila bengkaknya itu sudah di kedua sisi. Nanti setelah kedua sisi mulai bengkak, yaitu si anak akan merasakan nyeri dan akan merasakan nyeri saat membuka mulut, nyeri pada saat bongunya. Nah, sehingga pada saat itu terjadi pada si anak, si anak akan menjadi malas makan. Sehingga terjadi penurunan naps makan. Nah, apabila itu sudah terjadi, itu akan menyebabkan si anak itu nutrisinya jadi kurang. Cairan pun jadi kurang. Sehingga nantinya jadi lemas dan kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan pada anak itu akan berkurang. Itu menyebabkan paling sering itu penurunan badan terlebih dahulu. Habis itu lemas, oh enggak-enggak, itu biasanya dikasih sama orang tua biasanya. Apa sih istilahnya itu ya, yang buat pewarna itu. Nanti di awal-awal itu nggak ada fungsinya juga sebenarnya. Nah, virus ini itu untuk pengobatannya sendiri itu self-limiting. Atau bisa sembuh sendiri. Tanpa dikasih yang pewarna biru itu juga bakal sembuh sendiri. Nah, untuk pengobatan-pengobatan yang diberikan oleh dokter, itu bersifat suportif atau untuk memperbaiki gejalanya saja. Misalnya nih, pemberian paracetamol, pemberian ibuprofen, itu untuk menurunkan demam dan gejala nyeri pada si anak. Nah, nanti setelah gejala nyerinya hilang, nanti bakal diperuskan dengan pemberian multivitamin. Biasanya multivitamin ini untuk memperbaiki nafsu makannya, untuk memperbaiki kondisi tubuhnya biar segar lagi atau biar bisa bergairah lagi hidupnya. Untuk penyebaran si virusnya ini, itu sangat gampang ya. Itu biasanya virus ini menyebar dari satu individu ke individu lain, itu melalui droplet. Nah, droplet ini bisa dihasilkan melalui batuk, melalui bersin, atau dari saat kita berbicara. Nah, paling sering itu juga dari peralatan makan. Nah, kalau dari peralatan makan itu, itu akan menyebabkan si virus yang dari kelenjar ludah, itu akan ada di ludah. Pada saat kita menggunakan peralatan makan yang sama dengan yang penderita gondongan, itu bisa dijembarkan juga ke yang nggak ada gondongannya. Makanya ada beberapa kasus yang menyarankan untuk diisolasi si anaknya atau si penderita penyakit. Biasanya kalau untuk isolasi itu tergantung dari gejala sih. Biasanya kalau pada anak yang kuat imunitasnya, itu dua hari, tiga hari, itu kalau gejala sudah hilang, berarti si virusnya sudah bisa dilumpuhkan sama pertahanan tubuh kita. Jadi nggak perlu lama nggak seperti pada saat pandemi kemarin, yang membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 14 hari untuk isolasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.